Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview dua alat yang pertama adalah lampu halogen 40 watt 220 volt sampai 240 volt AC yang ini terus yang kedua ada gelang anti-statis untuk listrik statis ini jadi untuk mengamankan ketika kita merakit rangkaian elektronik seperti merakit komputer atau membuat alat menggunakan microcontroller lebih baik kita ini menggunakan gelang anti-listrik statis ini supaya aman jadi tidak merusak komponen yang akan kita buat jadi seumpama ada komponen disini ada IC terus listrik statis di tubuh kita itu besar pastinya nanti ini akan rusak jadi gunanya alat kayak gini digunakan untuk menghilangkan listrik statis yang ada pada tubuh listrik statis yang paling besar ketika musim dingin atau di ruangan kita itu kita menggunakan AC karena kelembaban disitu rendah kelembaban ruang kasu ruangan itu rendah listrik statis pastinya lebih besar daripada di tempat yang lembab makanya kita perlu gelang kayak gini ini tinggal kita pasang gini aja nah udah sedangkan yang ini kita hubungkan ke ground ke ground maksudnya ke tanah ya ini ke grounding yang disini ada plat yang terhubung ke kulit kesini ini nyentuh ke kulit dan dibuang melalui probe ini ini yang terhubung ke grounding ini sangat bagus sekali bagi yang biasa merakit komputer atau komponen-komponen elektronik yang sensitif pada listrik statis terus yang kedua disini ada lampu halogen ini ya disini ada tertulis 220-240 volt AC dayanya 40 watt saya akan coba langsung hubungkan dengan kabel nah saya akan coba langsung hubungkan dan saya tidak bisa mengukur intensitas cahayanya karena alatnya ada di malang saya nggak nggak bawa ke sini jadi lihat kecerahan nya aja ya ini 40 watt saya akan langsung hubungkan aja satu dua nah kalau saya lihat sih ini 40 watt beneran matikan lampu utama kayak gini terangnya kabelnya agak pas kabelnya agak pas yang jelas Hai yang jelas cahayanya seperti yang tadi coba saya coba tadi ada yang lepas tadi ini ini panas nah panas dia jadi terangnya kalau untuk 40 watt terang sih memang setara dengan lampu yang 40 watt tapi kalau dengan LED mungkin setara dengan yang 20 wattnya LED mungkin yang Philip tapi ya mungkin cukup sekian yang bisa saya review walaupun mungkin tidak begitu maksimal karena tidak ada alat ukur intensitas cahaya dan coba percobaan untuk mengukur listrik statis yang ada pada tubuh jadi hanya penjelasannya aja lah singkatnya kalau yang ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh